assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh komentar channel er welder chamis baik sahabat youtube disini saya akan menunjukkan proses pembuatan talang dari platseng galvalum dengan ketebalan 0,3 dan tingginya itu sekitar 60 cm disini saya akan membuat talang buat kanopi dengan cara membendingnya manual ya saya akan membuat alat bendingnya sendiri oke simak terus videonya sampai selesai oke ini dia sahabat youtube ini ada alat bendingnya ya saya menggunakan siku 5x5 dan dibawahnya ini ini adalah hollow 7x7 ya untuk engselnya saya gunakan engsel yang kecil dan disini ada baut itu bautnya ini berfungsi untuk menjepit ya nanti sisa galvalumnya dibawah siku ini kemudian setelah ukurannya pas kita akan jepit dengan cara mengencangkan bautnya ini untuk ukuran panjang ini ini sekitar 3 meter jadi di tengahnya ini saya akan kasih engsel lagi seperti ini supaya tidak memuai ya saat dilipat dan ini tengahnya ini sekitar 1,5 meter nah fungsinya adalah menekuknya ya melipat ke atas nantinya sisi yang ini akan terlipat untuk hasilnya seperti ini sahabat bagus ya rapih sama seperti hasil mesin bending ya jadi bisa menghemat ongkos biaya baik sahabat youtube kita langsung saja melakukan proses pembendingan pertama-tama kita akan masukkan dulu perasaan galvalumnya ke bawah siku ini kemudian kita akan ukur sesuai ukuran yang diinginkan saya akan menekuk ini sekitar 3 cm dulu ya setelah ukurannya pas kita akan gencangkan dengan baut siku ini supaya nantinya siku ini akan menjepit si platzengnya ini setelah terjepit kuat kita akan tarik tuasnya ini ke atas nah dan si sehingga volume ini akan terlipat ke atas ya akan menekuk ke atas setelah itu kita akan kenurin lagi bautnya kemudian geser dan kita ukur lagi ya sesuai ukuran yang kita inginkan lagi disini saya akan bending talang dengan ukuran 15 kali 30 setelah ukurannya pas lagi sahabat kencangkan dulu bautnya kemudian kita akan tekuk lagi oke seperti ini caranya sangat mudah dan hasilnya kemudian juga sangat bagus ya pokoknya memuaskan oke simak terus videonya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia sahabat youtube talangnya sudah jadi ya kita akan lepaskan dulu dari alat penjepitnya untuk ukuran platzeng yang tebal juga bisa ya ukuran minimal 1,2 mili atau 1,4 masih bisa di press di teko kemalat ini ini di hasilnya nantinya kita akan kasih rangka ya oke kita lanjut untuk melakukan banding yang kedua pasukan barang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati